Terima kasih bahwa Anda masih bersama kami di ARN News. Tidak kurang dari 1.485 orang berbondong-bondong menuju auditorium Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tidak hanya peserta, tapi juga semua guru dari seluruh sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sidoarjo mengikuti pembukaan musyawarah daerah ke-11 Kabupaten Sidoarjo. Musdah tahun ini dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Buktur Ali. Gus Mughdor hadir dengan mengenakan batik khusus Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Batik hitam bermotif perak dan terdapat logo Muhammadiyah. Gus Mughdor mengungkapkan salah satu cita-cita Kabupaten Sidoarjo adalah menciptakan kabupaten yang secara politik partisipatif ini ada bisa transasi. Ketua Panitia Pelasana O.C. Musdah PDM Sidoarjo Wayu Sidarta mengatakan kegiatan ini sudah dilangsungkan sejak Sabtu lalu dengan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya Pawet Aru pengobatan gratis untuk masyarakat Sidoarjo dan puncaknya dengan pemilihan formatur pimpinan daerah Muhammadiyah masa baki 2022 sampai 2027. Terpilih sebagai ketua dan sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo adalah Zou'ul Milal dan Burhanuddin. Formaturnya berapa orang, Pak? Formaturnya disepakati 11 orang. Formatur itu sebenarnya tidak ada batas maksimal itu ada 13, tapi kita mengambil 11 orang. Itu nanti akan membawai, akan memegang jabatan kemana di Muhammadiyah. Selain ketua sekretaris pimpinan daerah, mungkin ada wakil-wakil ketua yang menghidangin banyak hal misalnya majlis pendidikan, pendidikan, pendidikan sosial, BKU, bencanaan dan sebagainya. Dari Sidoarjo, Novakiswendra, RKV melaporkan.